Hai Allah ya Rasulallah berbicara tentang tawaf berbicara tentang tawaf mudah-mudahan kita mempunyai rezekinya baik umrah wajib ataupun umrah atau haji wajib haji-haji ada haji wajib ada haji sunnah kalau wajib kita semuanya yang pernah yang belum pernah naik haji wajib kalau setelahnya sun sunnah Rasulullah dalam semasa hidupnya hanya sekali menaikkan ibadah haji orang Indonesia siap berkali-kali maunya tiap bulan nggak boleh dulu haji hanya setahun sekali sekali kalau umrah boleh setiap waktu dua jam tiga jam kita boleh menaikkan ibadah umrah kalau kita ada di sana tidak usah ya Rasulullah Allah Allah ya Rasulullah pahami yang dibicarakan tadi paham ini pakai bahasa Indonesia kalau nggak paham pakai bahasa Inggris nah paham kalau nggak paham pakai bahasa Inggris bahasa Madura Bahasa Madura orang Madura nih kebau sapi dulu ada cerita di waktu saya naik haji di waktu saya naik haji tahun 2010 naik haji kebetulan pada waktu itu saya bertugas di Hotel Mahmal di daerah Jidda di daerah Jidda kebetulan ada jemaah haji yang berasal dari Banjarmasin dari Pontianak yang bertugas di Hotel jemaah haji adalah Abdul Aziz Bayubawi pakai seragam celana tanpa peci pakai sepatu ada jemaah haji orangnya tinggi besar warna kulitnya hitam jelek juga di waktu di lift lift dengan gula nih lift naik lift di dalam lift nih kak orang Kalimantan nih kak orang Pontianak nih kak langsung menebak langsung menebak Bapak orang Madura ya iya Pak kenapa kok Bapak tahu kalau saya orang Madura baunya mas bau sapi kurang ajar betul nih orang ya Allah saya kaget kenapa ada apa dengan orang Madura kok sampai bau sapi saya tidak melawan saya diam seribu kata kenapa karena saya takut orangnya tinggi orangnya besar orangnya bercerita Mas kenapa di waktu peperangan antara orang Madura dengan orang orang Sampit orang daya orang Madura lari ke mana pun mereka ngumpet dimana saja pasti ketemu oleh orang Sampit karena apa karena dari jarak dua kilo sudah baunya bau sapi ya Allah ya Allah dan termasuk saya sendiri lebih dari 50 orang Madura yang saya bantai katanya katanya ternyata orang kini kasi pernah membantai orang orang Madura langsung jentak kau ya Allah ya Allah ternyata orang ini ke bersumpah setelah saya membunuh lebih dari 50 orang Madura saya menyesal dan saya bertaubat dan saya memeluk agama Islam dan pada 2010 beliau menunaikan ibadah ibadah haji kenapa kalah orang Madura kemana pun mereka lari dimana pun mereka ngumpet pasti ketemu 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 kenapa karena ada kelemahannya yaitu bau nya orang Madura bau sapi ya Allah orang Madura bau sapi ya Allah ya Rasulullah ini kata orang sam sampit tapi orangnya orangnya jelek nih kan yang ngomong nih orangnya jelek menakutkan serem gak bersakir ya Allah setelah itu saya kenalan Alhamdulillah kenal baik cuman sekarang beliau mungkin ada di ponte anak atau di sampit ya Rasulullah mudah-mudahan tetap istiqomah dalam agama Islam Amin 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 Ya Rabbal Alamin Amin 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 Am